Jadi lebih suka ke tempat-tempat yang nggak biasa Karena di pas traveling itu menurut aku kita belajar banyak hal Mulai budaya di sana, tradisi di sana, terus keindahan tempat di sana Dan sejarahnya itu banyak banget yang kita bisa belajar Oh, berarti kamu benar-benar kalau lagi liburan itu explore banget ya Nggak cuma makanannya aja, budayanya juga ya Oke, Torik aku pernah baca kalau misalnya sifat seseorang itu bisa kelihatan ketika liburan Karena itu kita katanya kalau misalnya Iya, kita misalnya mau tahu apakah dia sahabat, benar-benar sahabat for life Atau pasangan for life itu diajak liburan Kamu pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Setelah liburan kok baru ketahuan, oh busuk ya gitu, ada nggak? Iya, aku pas jalan sama galib dulu kayak gitu Jangan dong Kok kayak gitu tapi kok masih temen-temen ada nggak? Itu benar, jadi kalau mau tahu seseorang aslinya kayak gimana Kita ajak dia jalan 3 hari Nanti kelihatan tuh orang bangunnya siang Kedisiplinannya kayak gimana Terus cara menghadapi masa-masa yang tertekan kayak gimana Terus banyak kan ketika kita lagi jalan tuh Betul, apakah dia egois Itu banyak banget feeling yang terjadi gitu Oke, terbuka semua tuh ya Cangkang-cangkang yang selama ini terjaga, tertutup gitu ya kan Pas di negara lain kok Oke gini sifatnya gitu ya Torik ya Nah, kalau selanjutnya sendiri dengan kelonggaran syarat untuk melakukan perjalanan sudah sedikit longgar Kira-kira Torik selanjutnya mau jalan-jalan kemana nih dan sama siapa rencananya dalam waktu dekat? Aku pengen banget ke US Pengen ke US Udah tau nih kapan kira-kira Kira-kira? Kira-kiranya Tau gak ya? Aku rencananya Juni pengen ke US Oke, ke US-nya kemana nih? Untuk lebih exact-nya? Sebenarnya sih gak pengen kemana-mananya yang specifically kan Aku pengen nonton Coldplay doang Wow, oke Aku pengen nonton Coldplay Langsung, oke Terus pengen jalan-jalan juga disana Kayak ke New York, LA, New Jersey Oh, oke Sama siapanya boleh dikasih tau gak Torik ada rencananya? Asa